Baskara Tutorial Excel Selamat datang di channel Baskara Tutorial Di video kali ini kita akan membahas soal-soal Untuk tes bagian administrasi Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like dan bagikan video ini Agar video ini bermanfaat Oke kita mulai bahas di bagian soal nomor 1 Di bagian soal nomor 1 kita akan tentukan gaji pokok, transportasi, total gaji, pajak, dan gaji bersih Dengan tabel acuan Golongan 1A itu dengan gaji pokok 1 juta Golongan 1B 2.500.000 Golongan 1C 3 juta Kita mulai Di bagian kolom gaji pokok yaitu Dengan nama Rovico mempunyai golongan 1C Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP Sama dengan VLOOKUP Buka kurung C6 sebagai acuan golongan Kemudian golongannya kita lihat dari mana Kita lihat acuannya ke bawah dengan tabel gaji Kita sorot kolom B14 Sampai E16 Kemudian titik koma 2 Kemudian titik koma FALSE Klik enter Jangan lupa di dalam kolom disini Kita akan menggunakan nilai ABSOLUTE Agar kolom patokan tidak melebar kemana-mana Menggunakan nilai ABSOLUTE cukup Pilih sorot B14 Kemudian tekan F4 Dan bagian E16 Kita ketik F4 juga Kemudian enter Untuk nomor 2 sampai nomor 5 Cukup drag saja rumusnya tanpa mengutip ulang Oke selesai Kemudian di bagian transportasi Kita juga akan menggunakan VLOOKUP Dengan kolom patokannya Yaitu tabel gaji yang ada di bawah Sama dengan VLOOKUP Buka kurung C6 Titik koma B14 Sampai E16 Titik koma 4 Karena di bagian 4 adalah transportasi Titik koma Tulis FALSE Tutup kurung Dan jangan lupa Bagian B14 dan E16 Kita jadikan Nilai ABSOLUTE Agar tidak melebar Kemudian klik enter Setelah itu di bagian total gaji Kita bisa menggunakan sum Ataupun tidak usah juga Kalau saya pribadi Saya tidak akan menggunakan sum Cukup sama dengan E6 ditambah F6 Enter Kemudian selanjutnya di bagian pajak Di dalam bagian pajak Kita akan menggunakan HLOOKUP Klik sama dengan HLOOKUP Buka kurung C6 Titik koma Kita sorot Tabel potongan pajak Yang jadi acuan Itu ada di bawah Kemudian Titik koma Dua Yaitu bagian Satu dua Yang disini Kemudian Titik koma FALSE Tutup kurung Dan jangan lupa Sebelum mengklik Kalian Bagian G13 dan E14 Gunakan Nilai ABSOLUTE Agar tidak melebar juga Kolom patokannya Kemudian klik enter Untuk sisanya Bagian Dewi Ari, Gofor dan Fitri Cukup kalian dragi saja Untuk semuanya Nah setelah itu Kita masuk ke gaji bersih Di gaji bersih Kita akan menggunakan Rumuh sederhana Kalian cukup tulis Sama dengan G6 Yaitu total gaji Dikurangi G6 Dikali H6 Yaitu pajak Klik enter Kita masuk ke soal kedua Di soal kedua disini Yaitu Tentang daftar nilai UAS Mestergenap Disini ada Nama dari Abdul sampai Zenal Dengan Nilai Dari mulai Pascal Sampai Java Sedangkan Dari jumlah Rata-rataan keterangan Dan nilai tertinggi Serta nilai terendah Itu kosong Di soalnya Ada di bawah Yaitu tentang Keterangannya Jumlah Menggunakan Rumus Sampu Dan Rata-rata Menggunakan Rumus Average Dan yang Bagian keterangan Menggunakan Rumus If Kita cukup Isi Jumlah Rata-rata Dan keterangan Oke Kita mulai Untuk jumlah Kita cukup Klik Sama dengan Kemudian Terus Terus kita Tulis Sum S-U-M Buka kurung Sorot Dari mulai nilai Pascal Sampai nilai Java Kemudian kita tutup Kita tutup kurung Kemudian kita tutup kurung Klik enter Untuk sisanya Tinggal Kalian Seret atau drag Aja dari Nomor 1 Sampai nomor 7 Oke Selesai Kemudian Di bagian nilai rata-rata Kita Gunakan Sama dengan Average Average Buka kurung Kita sorot juga Dari Pascal Sampai Java Kemudian Tutup kurung Klik Enter Oke Khususanya juga Silahkan digab Nah Untuk di bagian Keterangan Kita akan Menggunakan Rumus If Oke Disini keterangannya Jika rata-rata Tanya Lebih besar Atau Sama dengan 66 Maka Lulus Nah Jika rata-rata Nilainya itu Lebih besar Atau sama dengan 50 Maka Remedy Sedangkan Jika rata-ratanya Di bawah 50 Maka Gagal Maka rumusnya Sama dengan If Buka kurung J 9 Atau nilai rata-rata Si Abdul Lebih besar Atau Sama dengan 66 Titik koma Tanda kutip Lulus Tanda kutip Kemudian Titik koma If Buka kurung J J 9 Atau nilai rata-rata Si Abdul Lebih besar Lebih besar Ataupun Sama dengan 50 Titik koma Tanda kutip Remedy Tanda kutip Titik koma If Buka kurung J 9 Lebih rendah Atau sama dengan 50 Oh enggak Disini tulisannya Jika rata-ratanya itu Di bawah 50 Jadi kita Enggak usah Klik Sama dengan Jadi cukup J 9 Kurang dari 50 Titik koma Kutip Gagal Kutip Tutup kurung Sekali Dua kali untuk Remedy Dan tiga kali untuk Lulus Oke Klik enter Kemudian tinggal Di drag Untuk nilai tertinggi Dan nilai terendah Jika ingin diisi Silahkan Jika kalau tidak Juga enggak apa-apa Tapi jika kita ingin Mengisinya Klik sama dengan Tulis Max Untuk nilai tertinggi Buka kurung Sorot kolomnya Dari mulai Atas Dari mulai si Abdul Sampai si jenal Tutup kurung Tuk Oke Nilai terendah Sama dengan Min Buka kurung Sorot Tutup kurung Enter Oke Nah untuk soal yang terakhir Disini ada Soal dari Klinik Persalinan Mawar Contoh soalnya Disini ada Biaya Dari mulai Inap Pelayanan Persalinan Dan total bayar Serta total bayar Yang ada di bawah Yaitu total biaya Tertinggi Total biaya Terendah Jumlah kelas A Jumlah kelas B Dan jumlah kelas C Oke disini diketentuan soalnya Kolom inap dan layanan Dikerjakan dengan Menggunakan Vlookup Dan persalinan Dikerjakan dengan Vlookup Total bayar Dijumlakan saja ya Oh gitu ya Total bayar Dijumlakan saja ya Oke Yang terakhir Total bayar Bawah Yaitu total bayar Yang sini kayaknya Menggunakan Fungsi Statistik Hmm Oke oke Kita mulai Kekerjaannya Dari mulai Inap dulu Sama dengan Vlookup Buka kurung C6 Titik koma Kita sorot Patokannya Yaitu biaya Per hari Disini ya Di bawah Setelah selesai Titik koma 2 Yaitu Yaitu Inap Disini inap Maka 2 Titik koma False Tutup kurung Dikarenakan disini Inapnya itu 3 hari Sedangkan bawahnya Adalah per hari Maka akan kita Kalikan dengan Lamanya dia menetap Yaitu posisinya ada di G6 Maka ketik Bintang Kemudian G6 Ketik Enter Dan jangan lupa Di bagian Kolom H14 Sampai J16 Buat Nilai Absolut Oke Enter Tinggal Di Drag Selanjutnya Dilayanan Dilayanan Oke Sama patokannya Layanan per hari Disini Jadi kita Sama menggunakan Rumusnya Sama dengan Fill look up Buka kurung C6 Sebagai patokannya Yaitu Berdasarkan kelas Sorot kolomnya Titik koma Pilih layanan Yaitu nomor 3 Ataupun kolom ketiga Titik koma False Kemudian patokannya Kita G6 Lagi Lintang G6 Dan jangan lupa Buat Logo dolarnya Ataupun nilai absolutnya Di bagian H14 Dan J16 Oke Enter Drag lagi Di persalinan Oke Kita gunakan Fill look up Juga sama Di persalinan Fill look up juga Sama dengan Fill look up Kita sorot Bagian penanganannya Bagian persalinannya Kan kita menggunakan Disini ada dokter Sama bidan Ini per hari Sedangkan disini Kita 3 hari Berarti kita hitung ya Sama dengan Fill look up Buka kurung D6 H19 sampai I20 Oke Titik koma 2 Titik koma False Tutup kurung Jangan lupa Patokan kita Berapa lama Dia sini Bintang G6 Oke Jangan lupa Absolutnya Oke Teman-teman Jangan lupa Absolutnya Oke Setelah itu Klik Enter Drag juga Selesai Inap Layanan Persalinan Selesai Selanjutnya Total Bayar Itu Total Bayar Di bawahnya Total Bayar Dijumlahkan Saja Saja Oke Sama dengan Sum Buka kurung H6 Sampai J6 Kita cukup Seret Tutup Enter Oke Drag lagi Lanjut Ke bagian Total Bayar Yang ada Di bawah Oke Total Bayar Yang di bawah Adalah Total Biaya Tertinggi Yaitu Menggunakan Max Oke Sama dengan Max K6 Detik 2 L10 L10 ya Oh enggak Cukup K6 Sampai K10 Aja Oke Selesai Kemudian Di total Bayar Terendah Kita gunakan Min Oke Min Buka kurung K6 Sampai K10 Oke Sip Tutup kurung Oke Selesai Di jumlah Kelas A Karena yang kita hitung Adalah Kelas A Saja Maka kita Tidak bisa Menggunakan Hanya Sum Tapi kita Akan gunakan Rumus Sum If Dengan Petokan Kelas Dan Petokan Total Bayar Atau Jumlah Terhitung Disini Jadi Rumusnya Sama dengan Sum If Buka kurung C6 Sampai C10 Titik Koma Tanda Kutip A Untuk Jumlah Kelas A Kutip Lagi Titik Koma Kemudian Kita Drag lagi Di bagian Total Bayar Sampai Kebawah Tutup kurung Selesai Oke Selesai Sekarang Jumlah B Nah Jumlah B Juga Sama Kayaknya Kita Cukup Tinggal Copy Yang Bagian Atasnya Kemudian Kita Paste Disini Tapi Di bagian A Disini Kita Ganti Jadi B Karena Jumlah Kelas B Kemudian Di jumlah Kelas Kita Juga Cukup Copy Saja Kemudian Kita Ganti Jadi C Oke Selesai Bagaimana Cukup Mudah Kan Jika Ada Pertanyaan Dan Hal Hal Yang Membingungkan Seputar Excel Ataupun Yang Lain Bisa Tulis Di Komentar Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Untuk Yang Belum Like Juga Jika Bermanfaat Dan Share Biar Teman Teman Disini Ataupun Yang Belum Tahu Tentang Channel Ini Bisa Ikut Belajar Juga Bareng Bareng Terima Kasih Salam Exceler Da